Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa kota Pandora telah dibuka dan ini menggambarkan satu kesadaran publik politik ya ketika anak-anak milenial mahasiswa baru dari unsud ditanya oleh Bupati Banyumas ya Ahmad Hussein tokoh PDIP ya gudangnya PDIP di Banyumas itu dan tanya kepada para mahasiswa baru dan dalam benaknya karena Ahmad Hussein ini juga mungkin membaca survei-survei yang ada di Indonesia survei politik ya selalu digambarkan bahwa Ganjar Pranowo adalah the best ya elektabilitasnya paling tinggi di kalangan survei-survei itu maka memang terbentuklah opini itu ya sekalipun survei-survei yang ada itu tidak tercermin dalam realitas kehidupan politik sama sekali ya di survei nomor satu tetapi ketika ngumpulkan orang tidak ada yang kumpul gitu dan itu cek on the waternya cek gelombangnya itu di berbagai tempat ya Ganjar Pranowo hadir nggak ada orang Ganjar Pranowo hadir nggak ada orang terus di mana letak surveinya itu ya kan nah rilis-rilis yang dibuat survei dalam satu tahun terakhir ini ketika nama-nama Capres sudah mulai muncul sekarang terbantahkan sama sekali dengan adanya temuan yang sangat mengejutkan bahkan oleh Bupati Ahmad Hussein itu sendiri tokoh BDIP yang menganggap bahwa dia sedang menggiring opini ya menurut saya ya saya kira anak-anak milionel ini maunya Ganjar semua ternyata jawabannya mengejutkan ya saya pilih satu ayo kamu jujur jawabnya Anies Baswedan ayo nggak apa-apa nggak apa-apa nggak masalah yang kedua jawabnya Anies Baswedan yang ketiga jawabnya Anies Baswedan juga terus kalau misalnya itu diteruskan di anak-anak yang ada itu jawabannya siapa Anies Baswedan semua kalau ada Maba kemudian juga didesain diarahkan seperti itu di tempat lain apakah di Menadu apakah di Kaltim apakah di kota-kota lain jawabannya sama Anies Baswedan sehingga bisa dikatakan bahwa rilis-rilis survei yang ada di Indonesia ini sia-sia nggak ada gunanya sekarang itu ketika kotak Pandora ini sudah dibuka ya ya hasil survei seperti sampah yang baunya itu anjir kalau kita mencium dari segi intelektual karena tidak ada penjelasan intelektnya nggak ada argumennya cuma sebatas oh Ganjar sekian oh Prabowo sekian oh Anies paling lambat dan ini dimanipulasi oleh para baser untuk membentuk opini publik inilah masalahnya ya tetapi mereka gagal menghadapi realitas karena milenial ternyata memang memilih orang yang basisnya itu bukan dari arahan lembaga-lembaga survei memang si pemirsa kalau kita berbicara lembaga survei ini ya kan banyak yang sudah ngaku bahwa capres tertentu itu membayar mereka dan capres tertentu juga mengaku hasil lembaga survei itu tergantung siapa yang bayar dan itulah mengapa ya hasilnya tergantung pada bagaimana order itu dibuat ya bisa jadi memang lembaga survei itu yang asli itu diberikan kepada yang punya order itu jadi angka murni, angka benarnya yang satu lagi yang dipublish itu adalah angka tipu-tipunya jadi mereka nipu masyarakat dengan cara untuk membentuk opini ya kalau misalnya lembaga survei mengatakan oh Ganjar 35 persen, Anies 12 persen atau bahkan tinggal 7 persen bahkan 0 persen disangkain dengan cara seperti itu rakyat itu percaya kepada lembaga survei tapi lembaga survei yang sudah suka berbohong kayak begitu mengacaukan logika yang sehat ya siapa yang percaya lagi ya orang mengambil pilihannya seperti anak-anak milenial ini basisnya adalah rekam jejak ya kan? gak mungkin lah Google Trend mengatakan Anies paling tinggi dalam polling-polling yang ada di X atau di Twitter Anies paling tinggi ya kan? dalam mengumpulkan massa di tes lapangan Anies paling tinggi ya prestasi kerjanya siapa dari tiga capres itu? ya ketika ditanya soal siapa namanya Ganjar Pranowo ya orang-orang pendukungnya Ganjar Pranowo apakah itu ekokun tadi? apakah itu hadian 6.10 ditanya coba sebutkan satu saja prestasinya Ganjar apa coba? gak bisa terdiam mereka karena apa? ya gak ada prestasinya yang bisa dibanggakan ya prestasi itu berbeda dengan piagam atau piagam penghargaan kalau piagam penghargaan kan tergantung yang ngasih misalnya piagam kuda lumping kalau mainnya kuda lumping mungkin Ganjar dapat lah dari tiga capres itu ya atau tari barongse mungkin Ganjar tariannya bagus tapi untuk bagaimana menyejahterakan rakyat apa polisi yang sudah dianggap cukup membuat rakyat itu menjadi sejahtera itu kan ukurannya tentang kemiskinan yang ada di Jawa Tengah begitu juga misalnya Prabowo Subianto apakah membeli pesawat bekas dari Kotar itu adalah satu prestasi ya sambil tidur pun orang bisa itu bahkan mungkin harganya bisa lebih murah daripada yang dibeli oleh Prabowo Subianto itu ya orang Kotar sudah banyak duitnya ya kalau negonya bagus mungkin dikasih gratis itu ya tapi dibeli 9 triliun misalnya apalagi misalnya food estate gudang pangan gudang pangan ini gak usah dikasihkan proyek sampai triliunan itu suruh saja petani kasih modal suruh ngarap lahannya itu petani dari sejak dulu bisa menanam singkong apa masalahnya? ya justru karena buka hutan macam-macam habiskan dana dan gak ada hasilnya sama sekali ini kan konyol ya kan? konyol nah yang berprestasi itu orang melihat jejaknya itu ada pada Anis dan mahasiswa baru orang-orang milenial itu adalah orang-orang yang cara mengambil keputusan politiknya basisnya adalah referensi preferensi ya kan? apa sih? siapa sih Anis Baswedan ini? siapa sih Ganjar Pranowo ini? apa prestasinya? siapa sih Prabowo Subianto? nah semua orang itu sama seperti beli di toko online Sopi ya saya pernah beberapa kali minta anak saya ini ada barang bagus ini tapi ketika preferensinya misalnya di komentar-komentarnya barang tidak sesuai dengan yang ada di gambar ya ketika dibuka ya unboxing gitu kan tidak sesuai dengan yang ada di ini dan lain sebagainya komentar-komentarnya bintangnya hanya 4,5 gak dipakai harusnya 4,9 bintang kayak-kaya begitu pemirsa jadi sekarang ini kotak Pandora sudah dibuka ya bayangkan separoh dari pemilih ini isinya adalah milenial dan itu sebagian besar adalah Anis Baswedan ya primordial politik sudah tidak ada lagi ya sudah sangat nipis itu terlihat bagaimana sekarang BDIP teriak-teriak menggunakan nama Sukarno nama Megawati sudah tidak ada artinya ya kan apa coba yang bisa diandalkan tidak tidak ada beda sekarang pemilu dengan 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu sudah sangat beda sekarang orang sudah well informed semua bahkan sampai di tingkat-tingkat desa pun orang sudah menggunakan smartphone dan mereka tahu secara persis beda-beda tipis lah pengetahuan politik antara seorang lembaga pemilik lembaga survei dengan orang kampung ya enggak enggak banyak aneh aja orang kampung gimana ini surveinya kok kayak begini kan begitu oh kalau mereka tahu mereka enggak aneh mereka melakukan itu karena dibayar ya dan memang sekali lagi lembaga survei itu memang ada yang murni itu untuk pengambilan keputusan politik ya dan ada yang dipublis untuk mengacaukan opini publik membentuk opini publik sesuai dengan kendak mereka ini bagian dari strategi yang memasukkan unsur bohong-bohong karena dia menyebarkan informasi yang palsu kan begitu itu mengapa ya sudah sering dikatakan oleh Anies oleh kelompoknya koalisi perubahan atau banyak pihak kalau memang Anies surveinya itu rendah banget ngapain harus ketakutan-ketakutan begitu kan itu ya kan ini hanya menunjukkan bahwa memang antara rilis lembaga-lembaga survei yang menempatkan Anies itu di paling bawah ya dengan survei yang asli yang tidak dipublis itu tampaknya adalah kebalikannya jadi kenyataannya bisa jadi ya karena lembaga survei ini kan survei begini bukan pekerjaan yang susah gampang aja cuma ditanya-ditanya begitu aja sama dipetakan secara sampling random tetapi dengan metode tertentu itu sudah sudah mudah yang seperti itu jadi rakyat sudah tahu kotak Pandora sudah dibuka tinggal bagaimana ya apa namanya berita-berita berita tentang gempa politik di Banyumas ini digemakan sehingga yang lain juga mendapatkan pengaruh yang positif dan mendapatkan pencerahan oh ternyata milenial semua sudah memilih Anies Baswedan Bila Itofek Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh